Kepala Desa Sukamulia Sebanyak delapan orang sudah mendaptar sebagai bakal calon Kepala Desa Sukamulia, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Kedelapan orang tersebut sebagai pendaptar dari masing-masing RW Desa Sukamulia. Saat ini pihak Panitia Pemilihan Antarwaktu Kepala Desa Sukamulia, masih membuka pendaptaran penjaringan bagi calon. Pihak Panitia akan menutup pendaptaran pada tanggal 29 Mei tahun 2022. Panitia tidak membatasi bagi masyarakat yang akan mendaftar. Pendaptaran calon akan ditutup pada tanggal 29 Mei, terang Ketua Panitia Pergantian Antarwaktu, Pemilihan Kepala Desa Sukamulia, Ahmad Miftahuddin. Didin Sapaan Akrabnya mengaku, setelah dilakukan penjaringan calon, untuk pendaptar tidak dibatasi. Setelah ditutup pendaptaran, jika lebih jumlah pendaptar akan dilakukan tes, karena hal itu sesuai aturan yang berlaku. Yang sudah daftar ada 8 orang, yang pendaptar itu dari masing-masing RW. Karena jumlah RW di Desa Sukamulia ada sebanyak 8 RW, terang Didin. Didin mengaku, setelah dilakukan tes dibutuhkan hanya sebanyak 3 orang, nantinya akan dilakukan di kantor kecamatan. Selanjutnya akan dilakukan pemberkasan sesuai aturan yang ada, karena ada sebanyak 25 lebih poin aturan. Dari nama 3 calon itu terlebih dahulu bakal dilakukan pengecekan berkas sesuai aturan, kalau tidak salah ada 25 poin lebih, terang Didin. Pada saat pemilihan, Panitia baru melakukan pemberkasan untuk tahapan bagi pemilih, namun yang punya hak pilih diantaranya, BPD, Ketua RW, Ketua RT, Kader PKK, Kader Posiandu, Amil dan Tokoh Masyarakat. Perkirakan suara hak pilih sebanyak 200 orang, namun kita terlebih dulu akan dilakukan musyawarah bersama BPD. Sesuai aturan, pelaksanaannya itu akan dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 2022, pungkasnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.